Halo teman-teman kita ketemu lagi ya kali ini user kita adalah Xiaomi Redmi 6A kasusnya mati ya tiba-tiba mati aja kalau di charge ini tadi sudah kita buka backdoor nya ya masih cycle bawah juga masih cycle jadi kita eksekusinya harus hati-hati ya jangan sampai kita salah eksekusi yang menyebabkan kerusakannya bertambah parah banyak sembuh ya Oke kalau di charge ada ada getar ada lampu notif ya enggak ada apa-apa cuma lampu notif aja ya kalau dicabut ada logomi tapi kalau waktu di charge enggak mau keluar logomi Oke lah lanjut kita buka saja Oke sedikit info buat teman-teman yang baru saja bergabung yang belum subscribe silakan di tekan tombol subscribe-nya dan dinyalakan lonceng notifikasinya supaya channel kita bisa berkembang ya dan teman-teman yang berniat buat untuk mendalami dunia teknisi itu bisa ikut channel kita buka channelnya kemudian tap kebagian playlist disitu ada playlist Ayo jadi teknisi jadi tentang alat-alat yang dibutuhkan teknisi dan juga cara bongkar pasang IC cara jumper menjumper dan lain-lain dan lain-lain pokoknya ya kita bahas di playlist yang itu ya pokoknya silahkan dibuka sendiri playlistnya dan ditonton-tonton sendiri videonya Oh iya ngomong-ngomong tadi belum coba kita nyalakan ya kalau dinyalakan ada getar ada getar kemudian ada ini aja enggak mau keluar apa-apa ya Oke untuk yang pertama kita lakukan mesel mati apalagi masih segel kita cek dulu baterainya ini baterai minimal harus 3,7 ya kalau kurang dari 3,7 itu tandanya baterai memang low bad atau tidak bisa kalau kurang dari 3,7 nggak kuat kita untuk nyalain si mesin Redmi 6 nya ini ya Redmi 6A Oke kita cek ini plus ini min oke 3,3 ya jadi 3,37 jadi harusnya 3,7 jadi ini kita lakukan pengecasan menggunakan power supply dulu power supply itu apa ya pokoknya power supply itu salah satu alat yang dibutuhkan teknis juga ya nanti kita apa-apa nih nanti kita kasih tahu lah pokoknya ini harus kita cas dulu kita kasih 4,0 aja oke jadi power supply menggunakan power supply jadi seperti ini ya kalau sudah baterai sudah dibawa ke 3,65 itu enggak bisa dicas pakai ponselnya tapi harus pakai power supply jadi disini pakai power supply yang min pak ke min yang plus juga ke plus jadi ini power supply nya saya menggunakan Excel kit ini kita kasih 4,0 volt ya 4 volt jadi kita tunggu sampai terisi minimal 3,7 nanti kita lanjutkan lagi setelah 3,7 kita tahu kerusakannya nanti ada dimana ya kita cek lagi jangan-jangan ini kerusakannya cuma di baterai yang terlalu drop oke lah kita tuh kita potong dulu untuk temen-temen yang dihitung ya nanti kita lanjutkan lagi kita lanjutkan lagi ya eh disini sudah ada untuk ampernya sudah sudah mulai turun ini pertanda bahwa baterainya mungkin sudah terisi ya jadi angkernya sudah mulai turun tadi tadi ada disini sekarang ada disini Oke ini kita lanjut ke ponsel kemudian kita ukur-ukur lagi kita cabut harusnya 3,7 ya minimal minimal 3,7 kalau lebih dari 3,7 itu malah lebih bagus ya disini sudah 3,8 ya 3,8 jadi ini harusnya sudah mau nyala kalau memang dia masalahnya cuma di baterai oke ya ada getar mau nyala ada logomi kita tunggu dulu proses sepertinya ini sama dengan selesai semoga saja ini cuma masalah di baterai sih nah ini sudah mau boting juga dan yang paling sering terjadi untuk ponsel Xiaomi seperti ini ya yang sering terjadi itu masalahnya ada di tombol fleksibilnya ini ya untuk 6A khususnya tombol fleksibil yang ini kemudian ada juga yang nge-freeze ini mungkin kemungkinan besar ini cuma nge-freeze loh kemungkinan besar ini masalah masalah utamanya dia nge-freeze kemudian eh sampai nggak bisa dimatikan atau gimana dibiarin sampai kemudian nge-drop kemudian mati total ya akhirnya seperti itu kalau mati total udah nggak bisa di-charge nggak bisa dinyalakan ya di-charge pun dari sini dia nggak 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 akan nyala tapi ya harus di-charge menggunakan power supply jadi ya itu ya pokoknya kalau ponsel masih segel seperti ini kita harus hati-hati ya beruntung kita cuma disini jadi hanya sedikit sharing saja ini sedikit sharing salah satu kerusakan mungkin banyak teman-teman yang menduga-duga kalau kerusakan seperti tadi rusaknya terlalu parah atau bagaimana kan tapi ternyata cuma di-charge ulang baterainya menggunakan power supply saja sudah bisa nyalakan okelah jadi cukup sekian dulu video kali ini semoga videonya bermanfaat mohon maaf lihat salah kata kita nggak bisa lanjut ke dalam-dalamnya lagi karena ya rusakannya cuma sampai disini jadi pokoknya kalau HP mati itu kita yang pertama kita pastikan dari baterainya kemudian dari tombol ininya baru ke kapasitor-kapasitor ke AC chest kemudian baru kita masuk ke AC power paling dalamnya sedihnya juga perlu kita cek kita turkai satu-satu pokoknya kita dari bagian terluarnya dulu bagian paling ringan dulu kemudian baru semakin ke dalam semakin ke dalam ya oke jadi cukup sekian dulu video kali ini ini hanya sedikit sharing saja bukan sebuah masalah kalau untuk masalah ya di lain kesempatan kita akan sharing lagi pokoknya ini kasusnya kita tanpa persiapan ya jadi begitu ada kasus langsung kita kita rekam ya pokoknya seperti ini jadi kita enggak selalu dapat kasus yang berat tapi kadang juga kasus yang ringan-ringan seperti lah jadi cukup sekian dulu kali ini semoga videonya bermanfaat mohon maaf pilih ada salah kata jangan lupa terus ikuti kita dengan cara di klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk teman-teman yang mau tanya-tanya silahkan tanya di Instagram saja yang tanya lebih intent ya saran saya terutama tanya-tanya di kolom komentar saja saja nanti siapa tahu ada teman-teman yang terwakilkan pertanyaannya itu ya jadi kita jawab di sini sudah cukup tapi kalau mau intent seperti yang kirim foto atau video yang harus mengharuskan pertanyaannya itu yang mengharuskan mengirimkan foto ataupun bisa DM di Instagram Instagramnya nanti kita munculin di atas ini silahkan di follow kemudian di DM ya oke lah jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya kita ketemu lagi di video berikutnya dan bye-bye